Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa polisi lakukan patroli keliling jelang pelaksanaan perayaan Jumat Agung dan Pasca bagi umat Nasrani. Patroli dilakukan untuk memberi rasa aman pasca bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan penyerangan di Mabes Polri kemarin. Untuk memberi rasa aman pasca bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan penyerangan Mabes Polri minggu kemarin, personil Polres Kabupaten Pasangkayu melakukan patroli ke gereja-gereja, menjelang perayaan Jumat Agung dan perayaan Pasca bagi umat Kristiani. Dipimpin langsung Kabak Ops Polres Pasangkayu, AKP Iswan Mulyanto, didampingi Kasat Sabara, Mukhtar. Patroli ini merupakan patroli rutin yang dilakukan Polres Pasangkayu ke sejumlah objek vital untuk memperketat pengamanan di rumah ibadah dan tempat-tempat keramaian. Kabak Ops Polres Pasangkayu, AKP Iswan Mulyanto, mengatakan sebanyak 120 personil dari Polres dan Polsep jajaran diturunkan untuk melakukan pengamanan di setiap gereja di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Tujuan dari pelaksanaan patroli hari ini adalah untuk memantau situasi keamanan ketertiban masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Pasangkayu terkait dengan adanya kejadian beberapa hari yang lalu masalah dengan teroris. Kami atas petunjuk dan perintah dari pimpinan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Hari ini kita masalahkan patroli. Tadi malam juga kami masalahkan kegiatan penambahan di wilayah Kabupaten dengan perkuatan wabok. Pengamanan ini juga merupakan hal rutin yang dilakukan setiap perayaan besar dalam mencegah aksi teror seperti yang terjadi di Makassar dan Markas Besar Polri di Jakarta. Dari Kabupaten Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainyus, melaporkan.